Petugas gabungan dari Kodam Tiga Siliwangi, Balai Besar, Wilayah Sungai Citarum, dan Pemerintah Kabupaten Bandung menemukan sebuah pabrik yang diduga membuang limbah langsung ke aliran sungai di Desa Biru Majalaya. Petugas akan melaporkan temuan tersebut agar segera ditindak ke polisian. Sabtu pagi, tim gabungan dari Kodam Tiga Siliwangi menemukan sebuah pabrik yang diduga membuang limbah langsung ke aliran anak sungai Citarum di Desa Biru Majalaya. Padahal saat limbah dibuang, petugas sedang menormalisasi sungai untuk program Citarum Harum. Komandan Sektor 4, Kolonel Infanteri Gustomo Tiyoso menduga cairan yang dibuang merupakan limbah karena berwarna hitam dan merah serta berbusa. Dalam tiga bulan terakhir, Sektor 4 di wilayah Majalaya sudah menemukan empat pabrik yang membuang limbah langsung ke aliran sungai tanpa melalui ipal terlebih dahulu. Pihak Kodam Tiga Siliwangi segera melaporkan temuan dugaan pembuangan limbah pabrik tekstil tersebut ke kepolisian untuk segera ditindak lanjuti. Rezitya Prasajia, Bandung TV